Seorang wanita pegawai negeri nampak ditemukan sudah tak bernyawa wanita tersebut di dalam mobil tak berpusana. Ternyata saat mobil patroli menemukan wanita tersebut sudah diperkaus oleh orang yang ada di sampingnya. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di kota Madado dan cukup mengembarkan. Seorang wanita bernama Lindi Melissa Pondoh berusia 26 tahun biasa dipenggil Lindi tinggal dengan keluarganya di Madado. Lindi sendiri terlihat sudah bekerja. Menjadi PNS di Dinas Pariwusata, sudah beberapa tahun dirinya menjadi pegawai negeri. Lindi dikenal sebagai wanita yang ramah baik bahkan dirinya punya banyak teman. Di lingkungan pekerjaan pun, Lindi pun disebutkan oleh atasannya adalah anak yang baik. Lindi sendiri tak pernah telat bahkan masalah pekerjaan selalu dinilai bagus oleh atasan. Tak pernah ada yang menyangka kalau Lindi akan mendapatkan musibah. Menurut teman-teman dan keluarganya, Lindi dikenal sebagai wanita yang tak pernah punya musuh dan tak pernah cari masalah. Lindi sendiri bahkan di usianya sekarang sudah punya pacar. Berhubungan serius dengan sang pacar Marlinto bahkan keduanya merencanakan akan segera menikah. Sang pacar sendiri sudah dikenal oleh teman-teman, keluarga, bahkan di lingkungan kerja. Lindi sendiri dengan sang pacar sering terlihat bersama. Namun ternyata di belakang semua orang Lindi punya rahasia yang tak diketahui siapapun. Lindi sendiri ternyata tak hanya dekat dengan sang pacar, melainkan dekat dengan seorang laki-laki bernama Wensi Warau berusia 28 tahun. Tak ada yang menyangka kalau Wensi sendiri adalah lelaki yang sudah beristri bahkan punya anak. Tinggal di binahasa, Wensi tinggal bersama sang istri dan anaknya. Wensi bekerja sebagai anggota saat PELPP. Di antara Lindi dengan Wensi pun dekat dari tahun 2011 tanpa ada siapapun yang tahu, bahkan keduanya pun merahasiakannya. Entah kapan mereka berkenalan, namun Wensi dengan Lindi sama-sama punya pasangan dan mereka pun mengetahui itu. Meski mereka merahasiakan kedekatan mereka, entah kedekatan hanya teman dekat biasa, entah juga ada perselingkuhan di antara keduanya, tak pernah ada yang tahu. Namun beberapa teman dekat dari Lindi menyebutkan kalau pernah memargoki Lindi dengan Wensi nampak bersama. Lindi dengan Wensi pun terlihat bersama bahkan saat itu, Wensi pun pernah ke rumah Lindi beberapa kali. Jawaban dari keluarga Lindi pun menyebutkan kalau saat itu mereka berpikiran, Wensi dengan Lindi, satu-satu kawasan pegawai negeri, namun tak pernah menyangka mereka ada kedekatan hubungan. Tepatnya di tanggal 20 Januari 2012, Lindi SMS ke Wensi untuk menebeng dari Minahasa ke Menado. Saat itu pun Wensi yang merasa dekatan kasihan, berlihat mengantarkan Lindi dan setuju untuk menemani Lindi dari Minahasa ke Menado. Hingga akhirnya keduanya pun berjanjian. Usai keduanya berjanjian, mereka pun bertemu di jam 4 sore. Keduanya langsung ke mobil menuju ke Menado. Namun di tengah perjalanan saat mereka ngobrol, Wensi mengajak Lindi untuk melakukan hubungan badan. Entah apa yang di otak Lindi saat itu, Lindi mengutarakan kalau Wensi ingin mengajak dirinya berhubungan badan, Wensi harus membayar Lindi senilai 1 juta. Wensi tak terima merasa Lindi matre dan memanfaatkannya. Keduanya pun bahkan cekcok di mobil saat itu. Wensi cekcok dengan Lindi dan tak terima Wensi pun meradang parah. Sempat memberhentikan mobil dan mengambil senjata tajam di bagasi, Wensi menyembunyikannya di celana. Masuk kembali ke dalam mobil, saat itu pun Lindi lengah. Wensi menikam Lindi beberapa kali dan tetap memaksa memperkuat. Wensi memperkaus Lindi saat itu mesti tahu kondisi Lindi kesakitan bahkan sekarat. Hingga tak bernyawa, Wensi seakan tak peduli tetap memperkausnya. Usai melakukan aksinya, Wensi memakai baju dan kembali menuju Menado. Namun entah kemungkinan karena belum puas di perjalanan, Wensi berhenti lagi dan melakukan perkawasan lagi kepada Windi yang sudah tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Wensi sendiri kembali maju lagi, namun tak lama. Saat itu beruntungnya ternyata ada polisi patroli yang pencurigai mobil Wensi beberapa kali berhenti. Saat pihak polisi patroli pun melihat, kaget ternyata penumpang wanita tersebut tak berbusana dan tak bernyawa banyak cairan merah. Sementara pengumodila laki baik-baik saja. Pengumodila laki tersebut adalah Wensi yang diamankan dan dimintai keterangan. Sementara Lindi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat dimintai keterangan, Wensi pun mengaku kalau dirinya dibegal dua orang di perjalanan dari Minahasa ke Menado. Satu orang menahannya, namun satu orang lagi menghabisi Lindi dan juga memperkauh se Lindi. Tak lama dua begal tersebut pergi meninggalkan Wensi dan juga Lindi. Namun nampaknya pihak kepolisian tak percaya begitu saja, mengingat di sana tak ada barang berharga yang hilang. Dan tak lama, pihak kepolisian pun menemukan senjata tajam di bawah kursi Wensi. Ternyata hasil otopsi menyebutkan Lindi kehabisan banyak cairan merah dan juga korban penganiayaan bahkan perkawasan. Hingga uji laboratorium mengukapkan hanya ada sidik cari dari Wensi. Wensi yang enggan mengakui perbuatannya tetap membantah dirinya melakukan perkawasan, berujung Wensi mengakui dirinya melakukannya atas dasar suka dan suka. Wensi malah mengakui kalau dirinya ada hubungan perselingkuhan dengan Lindi saat. Meski dengan banyaknya barang bukti, Wensi tetap mengelak kalau dirinya pelakunya. Lama-lama pihak kepolisian membuktikan kalau Wensi memanglah pelakunya. Setelah mengakui, Wensi pun mengungkapkan motifnya. Tersinggung kepada Lindi karena meminta uang 1 juta, merasa dimanfaatkan atas kematraan Lindi. Mengaku di awal dirinya tak berniat menghabisi Lindi, namun karena panik Lindi melawan hingga akhirnya Wensi menghabisi Lindi. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan di Manado hingga akhirnya mendapat ponis seumur hidup.